Assalamualaikum sahabat semua Jumpa lagi bersama saya Mamak Nirmala Semoga kita selalu berkesehatan Dan dijauhkan segala cobaan apapun Dan tetap bersyukur Amin Selamat sore Hari ini Saya tidak pergi ke kebun ya sahabat semua Karena Tangan saya dan kaki pun sudah Buka-buka Jadi Kata Kak Sri pun dan kata Bapak Nirmala Karena badan saya pun sudah bengkak-bengkak Jadi hari ini Saya tidak ke kebun mungkin besok lah ya Sahabat semua kalau tidak bengkak lagi Jadi Semalam itu Dinding rumah kita sudah Ada yang laku ya sahabat semua Nirmala main-main tapi dicongkel Seperti ini sudah Sudah lepas Jadi tadi sudah dipasang Bapak Nirmala Dan Bapak Nirmala mau lanjut memperbaiki Atap Memperbaiki kandang kambingnya Saya bilang ya sahabat semua Dan memperbaiki dapur Karena rawan juga ya sahabat semua Motor Nayan pun ada selalu di rumah Motor kita pun ada selalu di rumah Takut juga nanti Kemandingan Jadi kata Bapak Nirmala Nanti sekalian mau Memperbaiki dapur ya sahabat semua Supaya Lobang-lobang dia Tidak terlalu besar Jadi langsung aja ya Kita lihat Bapak Nirmala Memperbaiki Kambingnya yang sudah hampi-hambi Ataupun sudah mau kelaparan Itu ya sahabat semua Tadi sudah Hujan ya sahabat semua Jadi Nyapun pun sudah susah ini Ini tanaman kita Di belakang rumah semalam itu Sudah tumbuh ya sahabat semua Ini terongnya Ini cabainya Terong Ini daun katu Ya sahabat semua Tidak bertunas Aduh Allah Sakit Ini Pokok bunga kantan Ya sahabat semua Kalau di tengah disini Abislah bunga kantan Ini Kalau di tengah ya Karena di tengah Apa-apapun Selalu pakai bunga kantan Ini daun ubi Yang hari itu kita tanam Ya sahabat semua Sudah berpucuk Ini dua-dua kali Saya petik ya sahabat semua Ini dia Sudah bagus ya sahabat semua Sudah Cukuplah Untuk sayur kita ya Untuk sekali makan Dua kali makan Apa naku Oh ini kandang bapak Kandang bapak Dirmala Ini Karang kambing bapak Dirmala pun Sudah teruk sekali Ya sahabat semua Jangan di bawah Pokok kelapa Aku nanti jatuhi kelapa Tengok itu kelapa Mudah-mudahan Nanti jatuhan Kena kepala Andu Pakai selam ya naku Nanti jatuhi kelapa Mama mau pakai selop apa? Ambil selop dulu di belakang di sisanya. Ma, nanti marah bapaknya. Pak, pakai selopnya, dek. Ambilnya, papan, duit itu, pak. Ambilnya, pak. Ayolah. Eh, itu kambing bapak rumah lah ya, sahabat semua. Sampai sikitik, pak Nur. Can-can? Iya. Ya, dia, aku nanti, mis, letaklah, susutnya, mis. Buka, gila, lah. Nari, 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 nari. Nari, 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 nari. Ini, ini gara-gara pelepas sawit, ya, sahabat semua. Jika orang ambil sawit, dia akan pelepas jatuh kepsi ini, ya, sahabat semua. Jadi, udah kayak ginilah. Buatnya, kandang kambing bapaknya malai. Tapi, ini memang pun sudah lama kandang kambingnya ini, ya, sahabat semua. Nanti, kata bapak Nirmala, kalau ada rejeki, kita mau pindahkan karang kambing, ya, sahabat semua. Karena, di sini selalu dijatuhi pelepas sawit. sangat cukup. Tetapi, itu bandut kambing Bapak Dirmala ya sahabat semua itu itu besar sekali ini bandutnya Hai 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 Ketika kita tidur bando Masa apa-apa Bagaimana kita keringat Bagaimana kita keringat Bagaimana kita keringat Bagaimana kita keringat Tapi penggelindung di banci Bagaimana kita keringat Bagaimana kita keringat Bagaimana kita keringat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati